Bismillahirrohmanirrohim Nyobain bupur yang katanya sehat banget Ini bupurnya lain banget Karena dia itu penuh dengan rempah Jadi si airnya sebelum dimasukin si beras Itu udah dimasukin rempah-rempah tuh Makanya ini begitu nyampe ke mulut tuh Buburnya tuh beda dari yang lainnya Beda, beda Ini betapa buburnya udah ada ayamnya loh Ini gak keliatan kan Ayamnya ini karena dicincang Eh dicincang, digiling gitu Cez Tuh, ayam giling gini Jadi buruk pake abon gitu lah Guys ya, ini buburnya enak banget Ini dia nih Besti Yang bikin beda bubur Jakarta dan Aceh Pertama semua rempahnya mulai dari serai, daun pandan, kunyit, kayu manis, dan bawang Semua dioseng sampai harum Setelah itu tambahkan bubuk rempah Lanjut tambahkan air Lihat tuh Besti Semua rempahnya berenang-renang gitu Tunggu sampai sedikit mendidih Kemudian tambahkan santan dan berasnya Setelah itu harus terus diaduk selama 2 jam lamanya hingga menjadi bubur Besti Nah untuk toppingnya disini juga pake ayam Besti Tapi gak disuir Melainkan digiling Jadi terlihat lebih halus ya Besti Bubur disini hanya disajikan dengan ayam giling, bawang goreng, dan daun seledri Gak lupa disini juga banyak topping yang bisa jadi tambahan untuk meramaikan Besti makan bubur ini Ini bisa buat kalau kalian lagi masuk angin, lagi gak enak badan Karena kan dia ada jahenya Jadi di lambung tuh jadi anget Apalagi yang punya asam lambung, yang punya get Katanya ini bagus banget buat kesehatan Pokoknya ini bubur buat kesehatan best banget Selain mengenyangkan rasanya enak juga buat kesehatan bagus banget Aduh Aduh bisa sehat ini ya Ini sambal Ini sambal Ini ada kecap asin juga Aku mau sambal Nah biasanya aku makan bubur tuh aku pake kecap Besti lebih enak lagi ya guys Kalo aku engga Di sini kondiminnya kalian bisa pake kacang Dia kacang tanah dipisah gitu Tapi seneng banget ya Jadi setiap daerah tuh aku baru tau loh ternyata mereka punya sesuatu yang unik Yang makanannya yang beda-beda lagi Ini udah telurnya juga loh Cek rupuk kulit Kayaknya dipesatuin sama bubur Nanti teksturnya jadi lebih beda sih rupuknya Lebih gerauk ya Pakein ini rambak Cocol Is memerhim Besti kalian itu kalo makan bubur Tim yang diaduk Atau tim yang gak diaduk nih Wow juara ah Rendol Seneng banget loh Kalo kalian ke Aceh Jangan lupa mampir ke bubur sini ya Ini enak banget Enak sekali loh Enak dan ke badan tuh langsung anget Ancaman ini buburnya Bubur ini bisa dinikmati saat pagi hari untuk sarapan Atau juga untuk makan malam loh Besti Sebenernya kalo dari tekstur ya Ini sama kayak dari Bersik-bersik bubur biasanya Cuman Prosesnya itu yang susah Prosesnya itu yang beda Dari mulai pengolahan rempah-rempahnya Mereka satu jam dulu Ngegolak ya Bersik panas baru masukin buburnya Jadi Itu kayak jahenya Terus kayak Semua itu udah menyatu bersama buburnya Jahe kunyit Enak banget ya Dimakan dengan telur dan kerupuk Jadi semakin nikmat ya Besti Liat tuh Inces dan Teteh Bener-bener senikmat itu makannya Bubur kanji ini adalah makanan khas PDA Celo Besti Biasanya bubur ini dimakan saat bulan Ramadan tiba Sampai jumpa